Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kamera dan Mata Bagian kamera Ini bagian mata Ini fungsinya Yang pertama yaitu Lensa Di kamera ada lensa Maka di mata pun juga ada Lensa mata juga Ya fungsinya apa Ya fungsinya untuk Membiaskan Dan membentuk bayangan Yang kedua Bagian kamera berikutnya adalah Diafragma Atau shutter ya Istilah di kamera itu Di mata ada namanya pupil Fungsinya untuk mengatur Fungsinya untuk mengatur Intensitas Intensitas Cahaya Ya yang masuk ke mata Atau masuk ke kamera itu Diatur banyak sedikitnya dengan Alat namanya diafragma Kalau pada kamera Kalau ada mata namanya pupil Oke bagian yang ketiga yaitu Film Pada kamera ada namanya film Kalau pada bagian mata namanya retina Fungsinya apa Fungsinya apa Untuk Menangkap bayangan Yang terakhir Yang keempat Bagian kamera Ada namanya Gerakan Maju mundurnya Mundurnya Lensa Kalau disini adalah Pada mata daya akomodasi Daya akomodasi Daya akomodasi Itu Fungsinya apa Fungsinya untuk Memfokuskan Fokuskan cahaya Agar Agar Jatuh Tepat Pada Film Atau Film pada kamera ya Atau kalau pada mata pada Retina Nah gitu Jadi ini ya Persamaan Antara Kamera dengan Mata Jadi Pertama kali orang buat kamera itu Dia Terinspirasi Dengan Mata Prinsip kerjaya pada Mata Diaplikasikan pada Kamera Sehingga kita bisa Menangkap Peristiwa yang ada di sekitar kita Bisa Difoto atau Dividiokan Ya Demikian ya Persamaan antara kamera dengan Mata Ya Agar lebih Silahkan Mencatat terlebih dahulu Oke Adik Jika adik mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal Adik bisa tuliskan soalnya Atau peranyaannya di dalam kolom komentar di bawah itu Seolah nanti kakasan akan bantu untuk menjawabnya Oke Kemudian Dengan Pembahasan Kamera ini sudah selesai Maka berakhir pula Pembahasan kita tentang Alat optik Sehingga Insya Allah pada Pertamaian yang akan datang Kakasan akan menjelaskan tentang Listrik statis Demikian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembahasan Pembahasan Pembahasan